Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi nama saya Sam Sirpanti Soekun Saat ini kebetulan saya lagi penelitian di pas keserjana Jurusan Agro Teknologi Pakultas Pertanian Punhas Nah saat ini kami bekerjasama dengan peneliti dari Badan Lidbang dari BPTP Sudiang Nah ini yang kami teliti adalah pola tanam antara beberapa tanaman padigogo Padigogo itu kan paritas tanaman pari khusus untuk lahan kering Nah kita mau dumpang sehari dengan jagung kulut Nah kita mau lihat disini nanti seperti apa populasinya Kemudian perbandingannya dengan tanaman hasilnya lagi seperti apa Nah ini yang perlakuan yang kita pakai ada beberapa perlakuan Ada khusus untuk monokultur padigogo Kemudian ada monokultur untuk jagung Kemudian ada beberapa kombinasi antara 10 baris padigogo Dalam satu petakan itu ada 10 baris padigogo Kemudian ada 2 baris jagung dan itu diapit di antara padi Nah ada 6 perlakuan Jadi ada 10 baris, ada 8 baris, ada 6 baris Kemudian jagungnya pun begitu Ada yang 4 baris, kemudian ada yang 3 baris dan ada 2 baris Nah nanti dari hasil penelitian ini kemudian kita nanti melihat perkembangannya dan terusnya seperti apa Karena ini adalah tanaman tumpang sari Saat ini memang lagi tren ya tentang pola tanam tumpang sari Dan khusus kita di Batang Kaluku Kebetulan ini hal yang pertama yang kita lakukan di Batang Kaluku Untuk khusus untuk padigogo Karena semua sebelumnya kita hanya familiar dengan tanaman padisawa Dan saat ini juga kami kebetulan padinya ini sudah 3 minggu Dan secara teknis kita menanam padigogo itu 3 minggu 3 pekan sebelumnya Setelah itu kemudian kita tanam jagung Kenapa? Karena diperkirakan Anaman padigogo ini sudah agak tumbuh agak lebih bagus Kemudian kita tanam jagung Karena kalau jagung itu pertemuan yang lebih cepat Jadi perkiraan tanaman padi tidak akan ternaung Karena kita ketahui bahwa tanaman padi itu adalah tanaman setiga Dimana dia pada proses protosis Dia harus memerlukan cahaya yang cukup Jadi nanti kalau sudah terlindung dengan jagung Maka proses pertumbuhannya nanti akan terhambat Makanya kita harus tanam padigogo 3 pekan sebelumnya Nah saat ini sudah teman-teman Kemudian kebetulan juga ada beberapa semuka di seluruh selatan Kemudian ini dari geneng kontel Saat ini juga praktek 8 di sini Kemudian membantu kita untuk proses persiapan Khusus untuk tanaman padigogo dan jagung Jadi ini umurnya sudah tiga minggu Jadi tiga minggu ini Kemudian baru nanti katakan tanam untuk jagung Jadi diperkirakan nanti pertumbuhannya akan nanti berhidupan ringan Sehingga kita nanti untuk mendapatkan matahari Tidak ada kompetisi Ini ada pelekuan Kita kan ada enam pelekuan Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini ada enam baris untuk padig Nanti ini sisi kiri dan kanan ini Akan kita tanami jagung masing-masing empat baris Jadi setiap petakan Setiap petakan ini Petakan ini ukurannya empat kali lima meter Nanti akan sisi kiri kanan itu akan kita tanami jagung Kalau dengan sebelah sana Ada delapan baris Yang sebelah sana khusus untuk monokultur padig Umurnya seratus lima hari Jadi kurang, tiga bulan lebih kurang lebih Jadi ini diperkirakan Tidak akan dada jauh dengan jagung Jagung untuk lebih seratus kekuat Ini kan padinya kan dua bulan Jadi kami kusik malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!